Intro Saat ini Anda sedang mendengarkan radio era baru Green Radio Line Beyond the Limit Selamat malam sahabat Green Selamat malam sahabat Green Ketemu lagi bersama dengan saya Budi Swanto Tentunya di program Fotosintesis Mana-mana sahabat Green pada malam hari ini Dimanapun Anda berada Kita akan ngobrolin seputar foto alam Dan pastinya juga masih ada bau-baunya Dengan dunia fotografi nih sahabat Green Senang sekali Fotosintesis menemani Anda Walaupun berubah jam tayangnya Tapi sejujurnya tetap terbaik lah ya Seperti sebelum-sebelumnya Jadi pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol Dengan seorang fotografer yang juga sudah bergabung bersama dengan kita Mungkin buat sahabat Green yang sudah follow sosial media kita Sudah tahu ya karena sudah dipromo juga dari tadi Langsung saja sudah bergabung dengan kita ada Bung Deddy Sutisna Halo Bung Deddy Selamat malam Bung Budi Suara saya kedengeran Kita ngomong-ngomong Bung kayak lagi di perjuangan Ya enaknya apa nih Bung Bro atau Mas Budi atau Apa ya? Om Budi kayaknya Tapi suara Mas Budi atau Bro Budi ini kayaknya kecilan nih saya Suaranya kecilan ya Suaranya sebentar Dibantu oleh teknisi kita nih Suaranya kecilan nih Coba Nah Sahabat Green Seperti yang sudah Kita sampaikan di awal tadi Bahwa kita akan ngobrol-ngobrol seputar fotografi Dan buat Anda yang sudah bergabung juga Dimanapun Anda berada Semoga bisa menemani malam harinya Nanti pokoknya kita akan ngobrol seputar fotografi nih Bersama dengan Bung Deddy pastinya Kita akan bahas tema yang sudah kita siapkan Yaitu fotografi secara kreatif gitu ya Dimana kita tahu sekarang memang lagi masanya pandemi Jadi tentu ini berpengaruh ke segala hal Termasuk dalam dunia fotografi juga Saya penasaran dengan Bung Deddy Ini sebelumnya aktivitas masih sama Atau ada yang harus menyesuaikan untuk sekarang ini Aktivitas pada sekarang Saat pandemi ya Masih motret Bung Deddy Masih motret Masih berkontribusi untuk Salah satu kantor berita di luar Masih juga ngelola agensi Yang namanya Rio Image Dan masih motret Masih seperti biasa Masih motret seperti biasa? Iya Oke Berarti termasuk terkendala atau tidak? Terkendala dong ya pasti ya Saya pikir semua sektor pada saat pandemi ini Berdampak ya Pasti juga fotografer juga terdampak Baik itu aktivitas atau Apa namanya Aktivitas kita yang terbatas Karena mungkin beberapa Situasi Perlu membatasi diri untuk hal-hal Yang terkait dengan Apa namanya Kesehatan kita ya Ini saya kemarin sedikit berbicara juga dengan beberapa teman saya Yang juga seorang fotografer gitu Bang Deddy Katanya cukup mengalami kesulitan Dan juga cukup berpengaruh ke Apa namanya Profesinya Yang tadinya mungkin bisa dibilang secara konvensional gitu ya Pasti pasti Apalagi fotografer Apalagi fotografer wedding kali ya Nah itu betul Sekarang Sangat berdampak sekali Ya mungkin dalam Hitungan bulan biasanya Nge-handle berapa event Secara wedding lain sebagainya Jadi agak susah ya Tapi kalau ngomong soal kreatif nih Bung Deddy Saya pengen tahu dulu Biasanya Sebelum Sebelum Pandemi ini Event-event Ataupun Acara seperti apa Yang biasanya Dalam dunia fotografi ya Yang dilaksanakan oleh Bung Deddy Dan sekarang Gak bisa lagi nih Sebelum pandemi Dan setelah pandemi Sebenarnya Aktivitas saya sama Saya masih Bekerja sebagai Pewarta foto Artinya Melakukan liputan Berbagai aktivitas Tapi mungkin Selama pandemi Ada batasan-batasan Yang harus kita Lakukan juga Sehingga aktivitas Kita Juga Akhirnya terbatas Dan Mungkin Terkait dengan Industri fotografi juga Di luar sana Dan segala hal Yang sifatnya Yang Apa namanya Pemakaian foto Untuk berita Itu jadi berkurang Mungkin ya Pembelian-pembelian Artinya mereka melakukan Melakukan Penghematan Dalam Sektor Pembelian foto Misalnya Dan sebagainya Dan sebagainya Dan aktivitas kita Di luar pun Jadi terbatas Jadi Kalau dibilang Kreatif Ini termasuk Dipaksa untuk kreatif Ya Bung Deddy Setuju ya Atau memang Sejak kreatif Sebelumnya Dipaksa untuk kreatif Dipaksa untuk kreatif Karena kita harus Transisi dari situasi Sebelumnya Yang mungkin Aktivitas Sebelumnya Itu bisa Lebih leluasa Terus industri Fotografi Di global Juga Bagus Gitu ya Mereka Misalnya Media-media Atau User-user Pengguna Kita agensi Kita punya Pasar Biasanya pasar Ini kan Mereka juga Ya sekarang Siapa sih Yang gak terdampak Sama Ekonomi ya Pasar Fotografi Juga Ikut Terpengaruh Karena merupakan Perusahaan-perusahaan Yang biasanya Menjadi klien Untuk Marketplace Fotografi Itu Menjadi Apa namanya Punya Batasan-batasan Terkait dengan Budget mungkin Karena dialihkan Dengan hal-hal Tertentu Dialihkan Misalnya Untuk Defense Di sektor Tertentu Sehingga Belanja-belanja Yang sifatnya Mungkin visual Itu menjadi Dikurangi Misalnya Seperti itu Ya Kalau kita Bicara soal Fotografi Ini Menarik Sebelumnya Kita sudah Melakukan Obrolan Dengan Bu Dedy Juga Bahwa Teman-teman Sekarang Sebenarnya Termasuk Dimudahkan Untung Pandemi Ini Munculnya Masih bisa Dibilang Rada Baik Pandemi Ini Muncul Di era Kita sudah Mudah Akses Internet Ya Bu Dedy Karena Kalau Misalnya Ini Mungkin Beberapa Waktu Yang Lalu Dimana Internet Belum Ditemukan Itu Agak Susah Juga Karena Sekarang Saya Dengar Teman-teman Sudah Bisa Menjual Hasil-hasil Fotonya Melalui Marketplace Yang Saat Ini Ada Betul Jadi Bung Budi Sejak Adanya Era Internet Atau Digital Itu Fasar Atau Marketplace Fotografi Itu Juga Berkembang Mengikuti Zaman Dan Terbentuklah Industri Stok Fotografi Biasanya Industri Stok Fotografi Ini Terdiri Yang Di Dalam Itu Terdiri Dari Ada Fotografer Yang Menciptakan Foto Itu Sendiri Ada Perusahaan Agensi Yang Biasanya Mereka Menjual Produk Dalam Bentuk Visual Ya Baik Itu Foto Mereka Biasanya Menerima Foto Bisa Menerima Video Dan Banyak Bisa Berkembang Dan Perusahaan Agensi Ini Biasanya Menjual Produk Dalam Bentuk Produk Itu Dan Melalui Platform Marketplace Yang Mereka Ciptakan Dan Kemudian Launch Di Internet Untuk Dibeli Dan Digunakan Secara Legal Oleh Berbagai Pihak Dan Tentunya Itu Mempunyai Lisensi Dan Biasanya Pengguna Ini Membayar Kepada Agensi Untuk Menggunakan Stok Foto Ini Dan Kemudian Agensi Akan Melakukan Kerjasama Misalnya Dengan Share Pendapatan Melalui Penjualan Itu Kepada Fotografer Dan Pihak Agensi Biasanya Itu Industri Stok Fotografi Yang Diperkembang Saat Ini Biasanya Itu Biasanya Ada Banyak Saya pikir Banyak Di Indonesia Ada Di luar Negeri Juga Banyak Sekali Dan Kauan-kauan Bisa Share Itu Bisa Search Itu Di Googling Dan Saya Pikir Itu Bisa Menjadi Solusi Untuk Fotografer Mendapatkan Apa Ya Pendapatan Mungkin Tapi Kalau Untuk Marketplace Fotografi Ini Apakah Bergantung Pada Reputasi Dari Seorang Fotografer Tidak Juga Tidak Tidak Stok Fotografi Atau Marketplace Fotografi Di Internet Digital Misalnya Ada Shutterstock Jadi Image User Itu Akan Selalu Melihat Dari Karyanya Pasti Bukan Dari Fotografer Kecuali Kalau Misalnya Fotografer Sudah Populer Itu Beda Lagi Tapi Biasanya Mereka Akan Mencari Kebutuhan Visual Sesuai Kebutuhannya Misalnya Mereka Misalnya Si Klien Itu Bisnis Cafe Dan Mungkin Dia Butuh Visual Misalnya Kopi Dia Akan Search Itu Biasanya Di Marketplace Kopi Seperti Apa Yang Diinginkannya Visual Kopi Seperti Apa Misalnya Yang Diinginkannya Di Marketplace Itu Kemudian Mereka Akan Search Dan Mencari Kopi Kopi Visual Kopi Yang Ada Dan Kemudian Mereka Beli Download Sesuai Keinginan Dan Kebutuhan Mereka Saya Pikir Kredibilitas Atau Ini Fotografernya Gak Terlalu Signifikan Mempengarui Karena Yang Dilihat Itu Adalah Karyanya Bukan Fotografer Berarti Untuk Para Fotografer Yang Dibilang Baru Tapi Tidak Lama-lama Juga Tapi Sudah Terdampak Ini Bisa Juga Memanfaatkan Plata Bisa Bisa Karena Beberapa Agensi Itu Biasanya Mereka Terbuka Terbuka Untuk Semua Orang Siapapun Orangnya Yang Hobi Di Fotografi Itu Untuk Sign up Di situ Kayak Kita Menggunakan Facebook Bisa Sign up Bisa Mendaftar Kemudian Kita Upload Foto-foto Kita Tapi Upload Foto-foto Itu Sesuai Dengan Kriteria Mereka Mereka Biasanya Akan Melakukan Kurasi Mereka Akan Melihat Karya-karya Mana saja Yang layak Untuk Ditampilkan Di Website Mereka Di Galeri Mereka Misalnya Kualitas-kualitas Yang Mereka Pertimbangkan Itu Misalnya Resolusi Blur Blur Atau Tidak Foto Dan Sebagainya Ada Banyak Hal Oke Itu Nanti Setelah Misalnya Kita Submit Ke salah satu Marketplace Kepemilikan Untuk Penggunaannya Itu Seberapa Lama Apakah Sekali Kita Misalnya Membeli Hasil Fotonya Apakah Bisa Digunakan Beberapa Kali Atau Mungkin Ada Rentang Waktunya Mungkin Ini Kaitannya Nah Karya Kita Dengan royalty Betul Jadi Agensi Juga Bung Budi Biasanya Punya Ketentuan Sendiri Mereka Selalu Memberikan Term Kondisi Terkait Dengan Royalty Yang Didapatkan Oleh Fotografer Biasanya Royalty Itu Terbagi Bisa Menjadi Dua Biasanya Yang Saya Tahu Di Agensi Agensi Yang Ada Itu Biasanya Ada Yang Namanya Royalty Free Bukan Bukan Berarti Foto Itu Bisa Didapatkan Secara Free Namanya Royalty Free Artinya Mungkin Kayak Gini Gambarannya Ketika Foto Ditampilkan Foto Kita Misalnya Ditampilkan Di website Itu Dan Si Agensi Itu Biasanya Bisa Menampilkan Berapa Foto Itu Sekali Downloadnya Nah Ketika Si Klien Membeli Foto Itu Dengan Cara Royalty Free Atau Cara Men-download Per-download Dan Biasanya Harga Royalty Free Ini Mahal Itu Biasanya Mereka Bisa Menggunakan Foto Itu Untuk Apa Saja Untuk Kapan Saja Tanpa Ada rentang Waktu Ada Batasan Tentu Mereka Bebas Artinya Mereka Beli Itu Dan Mereka Bebas Untuk Untuk Memakainya Untuk Segala Kepentingan Apapun Baik Itu Komersial Atau Editorial Ada Lagi Yang Namanya Rage Manage Biasanya Royalty Ini jenisnya Royalty Rage Manage Biasanya Klien Itu Membeli Apa Namanya Visual Di suatu Marketplace Itu Sesuai Dengan Kebutuhannya Misalnya Untuk Untuk Kebutuhan Komersil Atau Anggaplah Dibilang Iklan Misalnya Nanti Si agensi Akan Memberikan Syarat Dan Ketentuan Juga Misalnya Iklan Itu Disebarkan Dimana Misalnya Dalam Bentuk Billboard Itu Dimana Atau Misalnya Iklan Koran Atau Nah Disitu Juga Mereka Akan Si agensi Juga Akan Membuat Formulanya Misalnya Berapa Titik Billboard Yang Mereka Akan Keluarkan Nah Itu Juga Mempengaruhi Harga Artinya Si klien Membeli Visual Atau Foto Di Marketplace Itu Dengan Cara Dengan Sesuai Kebutuhannya Oke Dan Kebutuhan Itu Bisa 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 Mengakibatkan Harga Yang Besar Tinggi Atau Juga Bisa Kerja Tergantung Mungkin Speknya Tapi Gini Bung Deddy Kalau sekarang kan Jamannya Serba Serba Ini Apa Namanya Kalau orang Mau berbuat curang Bisa dibilang Ada aja Jalannya Gitu Ya Misalnya Ada Orang Membeli Sebuah Karya Kita Di Marketplace Yang Menjual Karya Kita Tapi Pas Beli Ini Dia Ngomongnya Ya Mungkin Saya Cuma Pakai Untuk Beberapa Kali Jadi Mungkin Harganya Murah Nah Kan Bisa Ini Kalau kita Cari Jalan curangnya Bisa Jadi kan Dia Menggunakan Sewajarnya Setelah itu Lalu Dijual lagi Ke Marketplace Dengan Atas Nama Karya Dia Itu Ada Sistem Yang Deteksi Atau Gimana Kalau Sistem Yang Deteksi Kita Bedakan Dulu Mungkin Ini Kasus Yang Terjadi Di Luar Negeri Dan Di Dalam Negeri Tentu Berbeda Di Luar Negeri Hal Yang Seperti Itu Sangat Dihargai Sekali Copyright Karya Sangat Dihargai Sekali Dan Mereka Mungkin Punya Regulasi Yang Cukup Ketat Untuk Itu Tapi Mungkin Di Kita Sebenarnya Undang Hak Cipta Sudah Ada Di Indonesia Secara Aplikasinya Mungkin Belum Diterapkan Dan Belum Banyak Orang Yang Tahu Ada Itu Sering Terjadi Dan Biasanya Itu Terjadi Di Dalam Negeri Untuk Mendeteksinya Ya Mungkin Itu Terjadi Secara Kebetulan Saja Kita Ngelihat Ada Beberapa Teman Kalau saya Belum Pernah Ngelami Itu Ada Beberapa Teman Yang Bahkan Dia Bukan Di Marketplace Fotonya Yang Di Sosial Media Misalnya Tiba-tiba Dipakai Oleh Seseorang Atau Instansi Untuk Kebutuhan Informasinya Saya Pikir Itu Menjadi Hal-hal Yang Perlu Kita Ketahui Bersama Di Indonesia Dan Hal itu Mungkin Belum Tersentuh Secara Luas Bahwa Ada Etika-etika Yang Mesti Dihargai Atau Digunakan Dan Ada Regulasi Ada Regulasinya Tapi Enggak Ini Itu Biasanya Komunikasi Biasanya Fotografer Mencoba Berkomunikasi Kepada Pihak-pihak Yang mungkin Mungkin saja Dia tidak Mengetahui Etika Nah Kemudian Terjadi Perbincangan Dan yang terjadi Mungkin Edukasi Edukasi Kepada Pengguna Bahwa Ada loh Aturannya Ada Etikanya Ada Hal-hal Yang mungkin Bisa Karena Foto Itu Karya Mungkin Seseorang Bisa Mengambil Foto Itu Membutuhkan Konsep Misalnya Ide Kreativitas Butuh Peralatan Yang juga Punya Nilai Nah Mungkin Itu Yang Biasanya Dilakukan Oleh Teman-teman Biasanya Edukasi Dan Kemudian Akhirnya Mereka Teredukasi Punya Pengetahuan Bahwa Fotografi Itu Penggunaan Foto Itu Ada Etikanya Tapi Saya Pikir Itu Hanya Terjadi Di Indonesia Kalau Di Luar Mungkin Hal-hal Yang Seperti Itu Sudah Sangat Diharigai Tapi Menurut Bung Deddy Sendiri Ini Bisa Jadi Gak Karena Jurnalisme Fotografi Yang Terbangun Di Indonesia Sendiri Saat Ini Kayaknya Karena Baru Fase-fase Awal Jadi Masih Banyak Orang Yang Belum Paham Soal Menghargai Karya Kemudian Menghargai Sebuah Karya Yang Memang Harus Dipahami Bahwa Setiap Orang Membuat Karya Itu Pake Effort Yang Mungkin Beda-beda Karena Di luar Negeri Orang-orang Sudah Sudah Lama Barangkali Memahami Tentang Fotografi Jadi Mereka Sudah Punya Brokot Sama-sama Saling Ngerti Jadi Minimal Kalaupun Tidak Bisa Menyumbang Kayak Tulis Ini Karya Siapa Seperti Itu Di Indonesia Sendiri Ada Edukasi Itu Nggak Sih Mungkin Dari Bum Dedi Pernah Ada Komunitas Atau Mungkin Senior-senior Fotografer Yang Menyuarakan Soal Itu Edukasi Ada Mungkin Secara Personal Kelembagaan Juga Ada Saya Pikir Karena Di Indonesia Ada Beberapa Kelembagaan Fotografi Yang Isinya Mereka Penggiat 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 Atau Pekerja Di bidang Fotografi Yang biasanya Mereka Sudah Atau Pernah Terdampak Terhadap Hal itu Nah Biasanya Untuk Sosialisasi Atau Secara Luas Itu Memang Mungkin Saya pikir Saya belum Pernah Dengar Ada Tapi Itu Bergerak Secara Personal Dan Itu Juga Sayangnya Ketika Sudah Terjadi Baru Baru Terlaksana Itu Edukasi Lupa Dicantumin Benar Karena Saya pikir Industri Fotografi Di Indonesia Itu Apa ya Saya merasakan Itu Belum Menjadi Sesuatu Yang Teman-teman Yang di Wedding Contohnya Mereka Juga Sering Fotografer Wedding Mereka Juga Sering Mengedukasi Para Kliennya Bagaimana Mereka Menghasilkan Foto Sehingga Mereka Mendapatkan Harga Yang Layak Apakah Harga Teman Itu Layak Menurut Bung Deddy Harga Teman Harga Teman Ini Relatif Kalau Teman Yang Baik Harusnya Dia Membayar Lebih Baru Layak Harga Teman Selalu Kalau Kita Ketemu Harga Teman Konotasinya Selalu Murah Iya Tapi Kalau Menurut Saya Harga Teman Itu Selalu Mahal Harusnya 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 Mendukung Betul Nah Hal-hal Yang Seperti Itu Kadang-kadang Yang Terjadi Terkait Dengan Penggunaan Secara Ilegal Tadi Bung Budi Iya Itu Kayaknya PR Bersama Kali Iya Kadang-kadang Ada Ya PR Bersamalah PR Kita Semua Yang Berada Di Industri Fotografi Untuk bagaimana Menyudukasi Public Terkait dengan Penggunaan Foto-foto Atau karya-karya Fotografer Oke Ini Secara legal Baiklah Satu pertanyaan lagi Sebelum kita Break closing Istirahat dulu Bang Bung Oke Bertukar Dia Kalau ngomongin Soal Marketplace Yang ada Sedikit Bocoran Untuk Apa namanya Ya Mungkin Buat sahabat Keren Mendengarkan Pada malam Hari ini Jadi Kayak Kayak Mungkin Yang sudah Mengubur Minat fotografinya Jadi kayak Nyala lagi Itu Ternyata Ada jalan Untuk Hitungan Dari Akarnya Yang kita Submit Di salah satu Marketplace Rentannya Berapa nih Kalau Kalau gak Mau menyebutin Nominalnya Mungkin rentannya Dari Terbawa Berapa Serta hubung Didi ya Yang tertinggi Berapa Untuk Marketplace Stok foto Di Luar Luar Negeri Itu Ada banyak Ya Dan mereka Juga punya Ketentuan Sendiri Dan punya Harga Sendiri Sendiri Misalnya Misalnya Di Shutterstock Di Shutterstock Itu Mungkin teman-teman Bisa Buka Situsnya Shutterstock.com Disitu Tertera Harga Perdownloadnya Saya pikir Berapa ya Saya lupa Itu Kayaknya 30 dolar Keatas Satu foto Setiap Download Setiap Perdownload Beda Lagi Mungkin Ketika Perdownload Dengan resolusi Kecil Jadi ada Kategori Misalnya Perdownload Dengan Kategori High Res Itu Harganya Berapa Kategori Medium Res Itu Berapa Dan Low Res Itu Berapa Kalau 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 Di Low Res Di Shutterstock Harganya Kalau Tiga puluh Dolaran Tiga puluh Dolaran Ya Tiga puluh Nah Kalau Di GTI Beda lagi GTI Image Resolusi Resolusi Paling Gede Itu Tiga ratus Dolar Tiga ratus Dolar Di Medium Itu Kalau Tidak Salah 150 Terus Yang Ada Di Low Sekitar 50 Dolar Dan Itu Harga Perdownload Biasanya Si Contributor Setiap Setiap Apa Namanya Setiap Agensi Itu Juga Punya Range Yang Berbeda-beda Dalam Berjasamanya Misalnya Ada yang Mendapatkan 50% Dari Harga Penjualan Ada yang Mendapatkan 60% Dan 70% Dan Regulasi Setiap Agensi Juga Berbeda-beda Berarti Setiap Karya Yang kita Submit Itu Dihargai Oleh Marketplace Bukan Kita Yang Menentukan Kira-kira Jadi Gini Kita Hanya Membuat Karya Dan Kita Mensupply Karya Foto Kita Kepada Agensi Tersebut Dan Kewenangan Menjual Itu Penuh Pada Agensi Tersebut Baik Dari Harga Klien Kliennya Itu Biasanya Ada Untuk Kedulutan Komersial Dan Editorial Nah Itu Biasanya Menjadi Mereka Yang Menentukan Harga Oke Ini Menarik Buat Sahabat Green Barangkali Yang Masih Menggeluti Dunia Fotografi Juga Yang Masih Bingung Juga Di Tengah Pandemi Seperti Sekarang Karya-karyanya Udah Banyak Kalian Disimpan Ditabung Ini Gak Ada Disimpan Di Hardisk Betul Hardisk Di Share Dan Dijual Di Marketplace Betul Nanti Mungkin Kita Bahas Lagi Kira-kira Kit-kit Untuk Men-submit Karya-karyanya Seperti Apa Marah Muda Juga Bisa Memberikan Bantuan Buat Sahabat Green Yang Mau Men-submit Juga Mungkin Bisa Catat Kita Break Dulu Nanti Kita Akan Balik Lagi Tepat Green Radio Line Beyond The Limit Halo Sahabat Green Kembali Lagi Di Fotosintesis Bersama Dengan Udi Dan Malam Hari Ini Kita Masih Bersama Dengan Bung Deddy Sutisna Seorang Fotograf Kita Ngomongin Soal Kreatif Di Tengah Pandemi Ini Juga Berkaitan Dengan Situasi Sekarang Yang Memaksa Kita Dalam Segala Hal Memang Harus Lebih Membuat Sesuatu Termasuk Juga Di Fotograf Ini Tadi Sudah Kita Bahas Soal Marketplace Yang Punya Bisa Dibilang Kayak Wadah Ataupun Lahan Baru Mungkin Buat Para Fotografer Untuk Menjual Dan Sudah Men-submit Karya-karyanya Dimana Tentunya Kalau Cuaca Lagi Pandemi Seperti Sekarang Kan Lagi Agak Susah Juga Kita Untuk Event-event Juga Jadi Berkurang Ataupun Mungkin Kegiatan Regular Yang Biasanya Kita Laksanakan Jadi Agak Betul-betul Penyesuaian Ini Masih Bersama Dengan Bung Deddy Halo Bung Deddy Masih ada ya Halo Masih Oke Oke Tapi Kameranya Agak Ini ya Lagi Off Oh Bentar Nah Siap Ini kita Ngomongin Soal Kreatif Dan Juga Dengan Apa Namanya Foto Fotografi Juga Bung Deddy Seberapa Kreatifnya Seorang Fotografer Harus Ketika Hendak Menjual Karya-karyanya Mungkin Apakah Dalam Hal Kurasi Karya Juga Penting Atau Mungkin Yang Yang Harus Dilihat Ada Hal-hal Lain Supaya Karya Kita Itu Bisa Masuk Ke Marketplace Yang Ada Begini Bung Budi Jadi Di Marketplace Yang Ada Itu Pasti Ada Banyak Banyak Foto Foto Yang Tersedia Galeri Setiap Agensi Mungkin Ada Jutaan Bahkan Mungkin Milyaran Tipsnya Mungkin Begini Buat Sesuatu Hal Yang Menonjol Atau Sesuatu Hal Yang Lain Daripada Hal Yang Lain Misalnya Kita Ingin Produksi Foto Burger Kita Mesti Lihat Dulu Di Agensi Itu Di Galerinya Atau Di Marketplace Itu Burger Visual Burger Seperti Apa Yang Tersedia Dan Nah Mungkin Kita Bisa Mengkonsep Bentuk Burger Itu Berbeda Dari Burger Burger Yang Ada Di Situ Dengan Mungkin Dengan Dengan Elemen Komposisinya Yang Berbeda Kalau Roti Sama Mungkin Wijannya Ganjil Atau Genak Mungkin Seperti Itulah Komposisi Yang Berbeda Atau Ada Properti Properti Lain Yang Terkait Dengan Burger Ditempatkan Di Situ Sehingga Visual Itu Terlihat Menarik Indah Dan Sebagainya Sehingga Dia Bisa Dilihat Oleh Calon Pembeli Itu Tipsnya Berarti Kalau Dilihat Dari Urutannya Penting Untuk Meriset Marketplace Misalnya Kita Foto Pariwisata Ada Destinasi Pariwisata A lah Misalnya Kita Mesti Lihat Dulu Di Sana Foto Foto Apa Saja Yang Sudah Tersedia Kita Upayakan Bahwa Kita Bisa Memproduksi Foto Foto Yang Mungkin Lebih Menarik Dari Foto Foto Yang Tersedia Di Sana Atau Foto Foto Yang Lebih Berbeda Berbeda Anglenya Mungkin Berbeda Komposisinya Berbeda Situasinya Kalau Di Destinasi Wisata Nah Saya Pikir Itu Hal-hal Yang Bisa Menjadi Calon Pembeli Itu Menarik Untuk Membeli Foto Kita Dan Kemudian Saya Pikir Semakin Banyak Produk Kita Atau Foto Kita Submit Itu Mungkin Juga Semakin Besar Peluang Kita Untuk Mendapatkan Penjualan Betul Ibarat Pemain bola Semakin Banyak Nyuting Kegawang Pasti Akan Ada Kurea Walaupun Kena Mistar Dan lain Sebagainya Tapi Kalau Soal Karya Yang Tersubmit Akan Ada Karya-karya Yang Mendapatkan Penolakan Gak Buk Mungkin Karena Alasan Alasan Tertentunya Ada Biasanya Karya-karya Itu Akan Dikurasi Dulu Oleh Editor Mereka Dan Itu Membutuhkan Waktu Beberapa Jam Mungkin Untuk Foto Bisa Tampil Di Galeri Mereka Dan Bisa Diakses Oleh Siapapun Orang Untuk Membelinya Biasanya Hal-hal Yang Sangat Dipertimbangkan Oleh Editor Di Luar Sana Biasanya Kualitas 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 Atau Fotonya Pastilah Beresolusi Besar Beresolusi Besar Mungkin Punya Ketajaman Foto Yang Tajam Banget Artinya Ketika Dia digunakan Untuk Media Cetak Yang Lebih Besar Dia tidak Pecah Kemudian Apalagi Biasanya Hal-hal Yang terkait Itu sih Yang paling Mendasar Saya pikir Dan Sekarang Juga Untuk Teman-teman Yang Hobi Memotret Apapun Dengan HP Juga Bisa Karena HP Juga Saat ini Mumpuni Kameranya Untuk Memotret Sesuatu Itu Dengan Hasil Yang Baik Berarti Untuk Kualitas Foto Pun Yang Mungkin Dipotret Dengan Menggunakan HP Juga Termasuk Bisa Asal Diperhatikan Resolusinya Betul Kalau bisa Disetting Kamera HP Itu kan Biasanya Bisa Disetting Ada Resolusi Berapa Nah Upayakan Kita Bisa Kontrol Itu Dengan Memotret Dengan Resolusi Yang Sangat Besar Atau Maksimal Yang Tersedia Di Fitur Kamera Di Handphone Itu Oke Dan Ini Pentingkah Untuk Kita Mengedit Suatu Karya Sebelum Disubmit Ini Mungkin Dari Sikil A Krosur Atau Mungkin Anglenya Atau Gimana Atau Kita Serahkan Dalam File Murninya Yang Yang Dalam Kualitas Besar Nanti Dari Pihak Marketplace Nya Mungkin Atau Seperti Apa Biasanya Jadi Gini Setiap Fotografer Pasti Itu Tidak Terlepas Tidak Bisa Terlepas Dari Proses Editing Karena Pasti Ada Aja Yang Mengganggu Misalnya Kita Memotret Sesuatu Pasti Ada Mungkin Minimal Bisa 10% Ada Pasti Ada Yang Mengganggu Di Frame Itu Dan Kita Ingin Mengedit Dan Menjadi Terang Gelap Atau Brides Contras Ketajamannya Dan Sebagainya Dan Itu Biasanya Untuk Kita Sebelum Submit Ke Marketplace Kita Diperbolehkan Untuk Mengedit Foto Atau Karya Sebelum Disubmit Yang Penting Dia Tidak Mengurangi Kaedah Kaedah Fotografi Secara Dasar Oke Itu Itu Juga Harus Dipahami Buat Sahabat Green Juga Mungkin Yang Punya Karya-karya Sekali Lagi Kita Ingatkan Karena Memang Benar Kadang Teman Saya Juga Punya Kayak Hardi Sendiri Yang Isinya Hasil Hunting-hunting Yang Tidak Tau Mau Dikemanakan Padahal Kadang-kadang Banyak Ya Orang-orang Yang Punya Keterampilan Dalam Mengambil Gambar Tapi Belum Menemukan Jalan Untuk Menyalurkan Bakatnya Bagaimana Foto itu Bisa Menjadi Hasil Betul Dengan Marketplace Ini Kayaknya Jadi Salah Satu Jalan Kalau Setau Bung Deddy Sendiri Selain Marketplace Ini Apa Kira-kira Apakah Ada Jalan Lain Apakah Sejauh Ini Dalam dunia Fotografi Untuk Menyalurkan Karya-karyanya Untuk Menjadi Karya kita Itu Bisa Dilihat Dengan Orang Yang Pasti Di Zaman Digital Sekarang Zaman Internet Sekarang Itu Kita Mesti Mempromosikan Karya-karya Kita Media 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 Sosial Seperti Instagram Itu Juga Bisa Menjadi Potensi Untuk Bagaimana Calon Klien Bisa Melihat Potensi Kita Dan Mengkontak Kita Saya Pernah Mendapatkan Hal Itu Saya Mendapatkan Job Dari Media Di Luar Negeri Itu Karena Dia Melihat Dan Kebetulan Dia Membutuhkan Visual Yang Berasal Dari Riau Memang Mengkontak Dari Instagram Saya Pakai Hashtag Biar Kebaca Media Tentu Itu Strategi Misalnya Tentang Green Radio Pasti Punya Hashtag Sendiri Misalnya Hutan Dan Itu Pasti Punya Hashtag Kita Bisa Lihat Strategi Bagaimana Menggunakan Instagram Saya Pikir Instagram Media Media Sosial Seperti Facebook Juga Itu Berpotensi Untuk Kita Mempromosikan Diri Kita Mempromosikan Profesi Kita Kepada Kalian Ramai Dan Biasanya Mereka Akan Kalau Sudah Melihat Sesuatu Yang Menarik Buat Mereka Saya Pikir Itu Menjadi Image Buat Mereka Dia Punya Karya Bagus Pada Suatu Saat Mungkin Ketika Dia Membutuhkan Seorang Atau Ingin Meng-hire Fotografer Baik Itu Perusahaan Secara Pribadi Atau Berbagai Macam Kebutuhan Fotografi Dia Bisa Meng-kontak Kita Melalui Instagram Atau Dia Sosial Saya Pernah Di DM Dari Amerika Dari Salah Dari Salah Satu Majalah Yang Terkait Dengan Sains Kebetulan Mereka Membutuhkan Waktu itu Foto Visual Sawit Oke Dan Mungkin Dia juga Searching Fotografer Siapa aja Yang ada Di Riau Kemudian Dia mungkin Dapatkan Saya Dan Kemudian Dia DM Saya Melalui Instagram Dan Saya mendapatkan Pekerjaan Itu Dia Minta Beberapa Visual Terkait Dengan Aktivitas Sawit Artinya Ya itu Intinya Media Sosial Juga Bisa Menjadi Hal Yang Potensi Berpotensi Banget Untuk Bagaimana Kita Bisa Menjual Diri Dalam Tentang Profisi Fotografi Atau Karya Kita Pada Kala Krama Saya Melihat Kone Kan Kayak Misalnya Fotografer Yang Mungkin Sudah Sudah Aware Dengan Power Dari Sosial Media Itu Biasanya Dilihat Dari Bionya Juga Sudah Kita Ngeh Kalau Dia Seorang Fotografer Kan Mungkin Bahkan Sebelum Melihat Karya-karyanya Dari Bio-bionya Tapi Mungkin Buat Sahabat Green Yang Seorang Fotografer Tapi Pengen Pengen Juga Expose Karya-karyanya Di Sosial Media Kalau Bisa Jangan Digembok Ya Bum Susah Mending Jangan Digembok Nah Itu Dan Kadang-kadang Yang Jadi Kalau Bung Dedy Sendiri Apa Ini Pertanyaannya Terlalu Ini Saya Sendiri Kadang-kadang Kalau Orang Itu Punya Sesuatu Yang Bagus Untuk Ditunjukkan Itu Ada Dua Hal Misalnya Dia Memang Mau Share Tapi Memang Mau Pamer Tapi Kadang-kadang Ada Orang Yang Sombong Itu Beda Tipis Itu Susah Kita Membeda-bedakan Kalau Foto Berapur Itu Ya Share Hasil Foto-fotonya Bahkan Bung Dedy Bung Dedy Sendiri Ini Foto Pribadinya Yang Dalam Mungkin Di Selvi Full Atau Foto Yang Prepare Kayak Susah Minim 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 Karena Biasanya Dokumentasi Dokumentasi Itu Hanya Ada Dari Istri Misalnya Anak-anak Yang Iseng Ketika Melakukan Perjalanan Di Motret Dan Kadang-kadang Pengen Motret Di Suatu Tempat Gitu-gitu Gak Pernah Yang Foto Sendiri Lebih Belum Nemu Angle Yang Pas Apa Gak Ada Yang Motret Enggak Enggak Memang Enggak Enggak Gak Pernah Kepikiran Karena Selalu Selalu Ingin Memotret Keadaan Yang Disana Gitu Kalau Orang-orang Mungkin Beda Ya Pagi Ke Sesuatu Tempat Itu Pasti Pengen Selfie Gitu Karena Pengen Diketahui Bahwa Dirinya Ada Disitu Gitu Nah Kalau Fotografer Saya pikir Tidak Fotografer Akan Melihat Sesuatu Yang Menarik Apa Saja Yang Ada Disitu Untuk Difoto Dan Kemudian Menjadi Karya Fotografi Dokumentasi Dan Mereka Tidak Mempriotas Kalau yang Saya Lihat Mereka Tidak Mempriotaskan Memotret Selfie Untuk Dokumentasi Pribadi Tidak Tapi Ada Kalau Ada Mungkin Temennya Yang Motoin Ya Untuk Kebutuhan Informasi Soal Ada Fotografer Yang Lagi Motol Di Daerah Disit Terdebut Ini Ini Untuk Terakhir Bung Deddy Belum Kita Closing Di Tengah Pandemi Seperti Sekarang Tips Yang Paling Sesama Menguatkan Untuk Sesama Fotografer Yang Belum Belum Ini Belum Belum Bisa Terlalu Survive Apa Kira Kira Ya Saya Pikir Semoga Informasi Ini Menjadi Suatu Yang Baru Dan Bisa Menjadikan Hal Baru Untuk Beberapa Teman-teman Fotografer Yang Mendengar Green Radio Lain Saat Ini Bahwa Di Dunia Sekarang Itu Sangat Berkembang Sekali Industri Stok Fotografi Melalui Marketplace Marketplace Yang Disediakan Teman-teman Bisa Googling Apa Saja Marketplace Marketplace Yang Ada Di Internet Itu Banyak Sekali Mulai Dari Shutterstock KT Image Dan Disitu Pasti Mereka Menyediakan Term and Condition Bagaimana Cara Men-submit Hal-hal Apa saja Yang Mereka Butuhkan Dan Itu tidak Susah Susah Gampang Usaha Usaha Gampang Saya Saya Pikir Ini Bisa Menjadi Potensi Untuk Menambah Pendapatan Teman-teman Dan Ya Daripada Teman-teman Motret Segala Banyak Hal Tapi Hanya Disimpan Di Hardisk Kan Sayang Ada Tempat Yang Mungkin Suatu Marketplace Yang Mungkin Ya Kita Ya Anggaplah Itu Jualan Yang Kadang-kadang Juga Tidak Terduga Kadang-kadang Ketika Kita Tinggalkan Itu Foto Sudah Lama Gak Terjual Foto Ini Tapi Setelah Tiga Bulan Itu Ada Yang Beli Dan Nilainya Itu Fantastis Itu Ya Rezekian Juga Bisa Dibilang Tapi Ada Tips Dan Trik Yang Seperti Saya Bilang Tadi Bagaimana Supaya Foto Itu Bisa Dilihat Oleh Dan Menarik Oleh Orang Atau Penggunanya Salon Penggunanya Saya Pikir Ya Mudah-mudahan Informasi Ini Bisa Menjadi Solusi Untuk Apalah Namanya Untuk Suatu Hal Yang Baru Di Dunia Fotografi Bahkan Kalau Kita Men-submit Ke Satu Marketplace Juga Apakah Menjadi Apa Namanya Kayak Batasan Untuk Kita Tidak Bisa Men-submit Marketplace Lainnya Untuk Marketplace Untuk Kreatif Ada Dua Marketplace Spesifikasi Satu Komersil Dan Editorial Komersil Ini Biasanya Foto-foto Yang digunakan Untuk Iklan Dan sebagainya Seperti Saya bilang Tadi Foto Burger Foto Makanan Misalnya Kayak gitu Atau Model Dan sebagainya Ada Editorial Editorial Ini Biasanya Terkait Dengan Hal-hal Yang Mungkin Agensinya Juga Agensi Media Dan Biasanya Setiap Agensi Media Ini Punya Peraturan Ketika Dia Sudah Punya Kontrak Explosif Dia Tidak Boleh Mensupply Foto Karyanya Kepada Agensi Editorial Yang Lain Beda Dengan Komersil Komersil Itu Boleh Dimana-mana Jadi Penting Mungkin Untuk Memilih Mau Men-submitnya Ke Yang Mana Gitu Ya Dan Di Indonesia Juga Saya dengar Ada ya Bung Yang Apa Namanya Semacam Marketplace Yang Menjadi Agensi Juga Dan Menjualkan Karya-karyanya Kebetulan Saya juga Berusaha Di bidang Riau Image Teman-teman Bisa Lihat di Instagram Riau Image Jadi Riau Image Ini Press Foto Agency Jadi Kita Merangkul Teman-teman Di berbagai Daerah Di Indonesia Untuk Bekerjasama Dengan Riau Image Kemudian Riau Image Mensupply Foto Mereka Kepada Agensi Afiliasi Kita Di luar Dan Kita Mempunyai Spesifikasi Tidak di bidang Komersial Kita Di editorial Kita Hanya Menerima Foto-foto Yang Sifatnya Editorial Yang Punya Nilai Berita Jadi Riau Image Di situ Fokusnya Nah Kita Juga Berafiliasi Dengan Beberapa Agensi Editorial Di luar Kita Bekerjasama Dengan Beberapa Fotografer Yang Ada Di Indonesia Seperti Di Surabaya Di Jakarta Di Palembang Di Lampung Dan sebagainya Untuk Riau Image Mensupply Karya-karya Mereka Di Keluar Dan Untuk Digunakan Di Media-media Publisher Editorial Di luar Itu Kalau Mau Sambil Juga Ke Riau Image Ada Caranya Atau Langsung Kemana Mungkin Bisa Email Dan Nanti Kita Akan Mengirimkan Term And Condition Kita Memang Sengaja Tidak Membuat Website Dulu Pernah Ada Website Riau Image Tapi Saya Pikir Website Tidak Terlalu Menjadi Karena Kita Tidak Menjual Langsung Kepada User Kita Masih Berafiliasi Kepada Agensi-agensi Di luar Negeri sana Untuk Menjual Produk Foto Editorial Kita Keluar Ada Email Mungkin Bisa Dilihat Di Instagram Nanti Email Aja Kesana Kalau Mau Menjadi Contributor Nanti Kita Akan Sampaikan Apa-apa Yang Menjadi Contributor Di Riau Image Oke Jadi Buat Sahabat Green Yang Mau Mencoba Di Riau Image Boleh Atau Mau Ke Matur Sain Juga Boleh Sekarang Pilihannya Itu Banyak Tinggal Sesuaikan Saja Perlu Seperti yang Sudah Kita Bahas Tadi Lebih Baik Reset Dulu Kira-kira Nanti Foto-fotonya Atau Karya-karyanya Akan Disampe Kemana Supaya Pas Dan Laku Terjualan Juga Banyak Lumayan Rupiah-rupiahnya Yang Bung Deddy Iya Dolar dulu Nanti Baru Setelah Di Indonesia Dikonversi Rupiah Oke Terima kasih Bung Deddy Sutisna Terima kasih Bung Budi Terima kasih Green Radio Line Semoga sukses Selalu Iya Terima kasih Juga Buat Bung Deddy Semoga sukses Profesinya Juga Buat teman-teman Fotografer Juga Semoga Terus Berkembang Karya-karyanya Dan Bisa Terus Melanjutkan Jadi Kayak Mimpinya Kalian Menjadi Seorang Fotografer Yang Karyanya Banyak Kini Mati Orang Terima kasih Bung Deddy Terima kasih Bung Budi Sampai Disini dulu Sahabat Green Fotosintesis Kita Kita akan Balik lagi Minggu depan Pastinya Di hari yang sama Di hari Kamis Juga Tetap Pantengin Saja Informasi-informasinya Di Instagram kita Di Green Radio Line Dot ID Dan juga Di website Kita Di www.green Radio Line Sampai jumpa Sahabat Green Green Radio Line Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru Green Radio Line Beyond the Limit O O O O contexts